Hai make up kondangan terbaru 2024 simple natural dan flawless pemula juga pasti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bermake up-make up lagi jadi pertama disini aku membersihkan wajah menggunakan micellar water dan ini kapasnya lumayan dekil lanjut kita pakai pelembab dan juga sunscreen dan biarkan untuk skincare yang telah kita pakai ini meresap dulu lanjut ke bagian color corrector ini aku pakai dari lip cream yang warnanya itu peach ya ini aku gunakan untuk menetralkan area-area gelap seperti mata panda kemudian noda-noda hitam bekas jerawat dan sebagainya karena ini lip cream harus cepat ngeblendnya dan blend sampai bener-bener merata di bagian tea atau area tea yang berminyak ya kebetulan karena area tea aku tuh berminyak jadi kita aplikasikan bedak tabur dan bedak tabur ini yang oil control dan menurut aku tuh ini lumayan ampuh untuk mencegah minyak supaya tidak mudah keluar kemudian aku pakai foundation dari Sunny dan kita blend-blend sampai bener-bener merata foundationnya disini kita pakai secukupnya aja jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit terus kita tambah concealer di area buah mata terus area hidung jidat dan juga dagu ini concealer untuk memaksimalkan cover di area-area yang membutuhkan dan sekaligus meng-highlight daerah tersebut lanjut aku pakai blush on dalam ini dari lamela yang warnanya orange ini powder ya disini aku ambil pakai beauty blender terus baru kita aplikasikan hasilnya akan lebih halus dan juga lebih menyatu sekalian bagian-bagian seperti area bawah mata smiling lain kemudian cuping hidung dan sebagainya kita tap-tap dulu aja sebelum kita set menggunakan bedak tabur supaya krim produk yang telah kita gunakan itu benar-benar rata gitu ya enggak ada yang berkumpul di satu area baru kita set menggunakan bedak tabur seluruh wajah ini menggunakan bedak tabur dari Sunny yang oil control lanjut aku pakai bedak dari red a yang translucent dia akan terang ya dan ini aku gunakan untuk meng-highlight seperti daerah bawah mata hidung dagu dan sebagainya kebagian alis kita sikat-sikat bulu alis menggunakan spuli terus kita bingkai atau bentuk alisnya menggunakan pensil alis ini aku pakai dari tarik benang yang warna coklat dan karena untuk pensil tarik benang ini hipu untuk warnanya juga dia halus ya jadi aku isi aja alis ini menggunakan pensil alis tarik benang ini dari ujung sampai ke tengah supaya lebih halus lagi baru kita sikat-sikat menggunakan spuli bagian depannya kita sikat-sikat menggunakan spuli juga dan nanti dia akan ada gradasi terus bagian ujung sampai ketengahnya Hai aku pakai eyeliner yang warna coklat dari pink flash supaya alis aku tuh lebih tegas dan cara ini membuat alis kita jadi lebih hauet Hai jangan lupa rapihkan bentuk alis menggunakan concealer lalu area yang diaplikasikan concealer set pakai bedak bisa bedak padat atau bedak tabur kalau aku ini pakai bedak ke bagian eyeshadow aku gunakan kontur dari O2O sebagai warna dasar kita aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata dan area bawah mata terus aku juga kontur bagian hidung masih di palet O2O ya dagu dan tulang pipi dan kita aplikasikan kembali blush powder lamilla tadi ya kita aplikasikan untuk yang kedua kalinya di daerah pipi kembali ke bagian eyeshadow warna yang kedua aku aplikasikan warna yang coklat tua ini aku pakai eyeshadow dari Wardah yang shenny itu pasionet untuk warna yang coklat tua ini kita aplikasikan juga ke seluruh permukaan kelopak mata cuman ini posisinya di bawah warna eyeshadow yang pertama tadi ya untuk efek buricak burinungnya aku aplikasikan eyeshadow glitter dari Novo yang nomor 06 tepat di area tengah kelopak mata lanjut aku aplikasikan eyeliner dari Glamfix jadi sebenarnya untuk eyeliner Glamfix ini ketika kita pakai dia sudah ada efek lengket jadi untuk merekatkan bulu mata palsu jadi pas kita pakai bulu mata palsu itu nggak usah pakai lem lagi gitu kita langsung templokin aja ya untuk bulu mata palsunya untuk mengisi bagian tightening supaya nggak kosong ya aku pakai eyeliner gel dari silky girl rapihkan lagi bentuk eyeliner menggunakan eyeliner Glamfix tadi aku juga aplikasikan kembali bedak translucent dari Red A seperti di area tulang pipi untuk memperjelas kontur area bawah mata hidung dan sebagainya ke bagian bibir seluruh permukaan bibir aku aplikasikan dulu blush powder dari Lamila tadi yang warna orange terus aku bentuk bibir aku menggunakan pensil alis yang warna coklat dari tarik benang tadi ya dibentuk sesuai dengan keinginan kita kalau disini aku tuh bentuknya ya nurutin bentuk asli bibir aku jadi nggak aku kurangin atau nggak aku lebihin ya untuk ukurannya terus aku aplikasikan lip cream dari XTK yang cocolava di area sisi sampai agak ke tengah dan bagian pertengahan bibirnya aku aplikasikan lip cream dari Sunny yang warnanya pink supaya terlihat nanti warnanya itu bergradasi supaya terlihat nanti warnanya itu bergradasi supaya ada efek lamuirnya aku aplikasikan lip gloss yang bening dari Ufocolor ke seluruh permukaan bibir untuk bulu mata yang bawah aku aplikasikan mascara dari Brasov dan terakhir kita bisa aplikasikan highlighter untuk menonjolkan bagian-bagian wajah kita ini aku pakai highlighternya dari Hojo yang nomor 02 Golden aku aplikasikan di area hidung ya udah pasti nih area hidung harus pakai highlighter terus area dagu inner corner tulang pipi tulang alis jidat dan sebagainya dan inilah untuk hasil tutorial makeupnya semoga suka semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya saya Dewi akhir kata wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih